Wali Kota Palopo, Haji Muhammad Judas Amir, didampingi unsur Horkom Pida, menandatangani pernyataan bahwa Pulau Libukang ditetapkan sebagai kawasan wisata bahari di Kota Palopo. Dalam sambutannya, Wali Kota 2 periode ini mengatakan, Festival Libukang akan dijadikan event tahunan, dan diharapkan dapat terdaftar sebagai salah satu event dalam mekanisme event nusantara. oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dirinya juga mengatakan, jika terpilih menjadi anggota DPR RI, salah satu tugasnya adalah mengusahakan agar Pulau Libukang terdaftar di Kementerian Pariwisata, serta akan membangun penginapan dan gedung pertemuan di Pulau Libukang ini. Lebih lanjut, ia menyampaikan Pulau ini sangat berpotensi jika dikelola dengan baik. Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan adalah mendesain hal-hal yang patut dijadikan prioritas utama yang harus segera dikerjakan. Judes Amir menegaskan bakal mempersiapkan APBD untuk pengembangan Pulau Libukang menjadi wisata bahari. Ia juga mengajak seluruh komponen memberi perhatian khusus terhadap Pulau Libukang sebagai sumber kebahagiaan, khususnya untuk masyarakat kota Palopo. Salah satunya dengan menyerap putra-putri Libukang sebagai sumber daya manusia. Sebelum berakhirnya masa bakti wali kota dua periode tersebut, dirinya berencana membuat peraturan daerah tentang rancangan pemanfaatan, rancangan pengelolaan Pulau Libukang ke depan, termasuk penambahan Libukang sebagai satu kecamatan baru di kota Palopo. Hal-hal apa yang sepaham telah sebut popularitas utama yang kita bisa berserah. Katakanlah, duduk-duduk pertemuan, duduk pertemuan barangkali mali popularitas. Dan saya berjanji lewat kesempatan ini, kemudian akan tersebut sebuah perutang-perutang DPR dan perutang-perutang yang ada memiliki ibu-perutang DPRD, Jodas Amir juga menandatangani pernyataan berisikan, setiap organisasi perangkat daerah dan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam upaya menjadikan Pulau Libukang sebagai kawasan wisata bahari. Nada Gabrilea mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.